Halo guys, ketemu lagi dengan Eko CD, konten Summer Sword Chronicle Dan kali ini aku ingin mengasih tau buat tips dan tutorial buat foggy ya Mungkin kalian kayak masih kebingungan foggy itu minimal syaratnya berapa Terus kayak harusnya gimana gitu kan, kita coba dulu Yang pertama sudah sekitar ke foggy, pertama kita create party dulu Karena aku mau menjelaskan dulu berbagai macamnya ya Nggak cuma dari power doang yang jelas, power juga termasuk ada intinya ya Dia minimal 225.000 buat foggy, itu minimalnya biar kalian nggak kena kick Nah setelah itu kalian bebas, yang penting kalian kalau aku sih, kalau aku sih yang utamain Theon Terus Theon, Shunon sama DPS mungkin kalau kalian punya link silahkan pake link aja gitu Yang penting dia 225.000 aja Kalau si Ratu abaikan aja karena itu aku DPS fokusnya kesini jadi ya maklum lah ya Terus kita bakal nyari orang terlebih dahulu Mungkin kalau aku bilang saranku ya nyari orang itu yang powernya itu di atas kita mungkin Atau mungkin 250.000 lah paling enggak lah Paling enggak 250.000 karena kalau nggak segituan damage nya bukan karena damage sih tapi lebih ke arah nanti lamanya itu Lama banget buat ngebunuhnya Dan disini kita bakal langsung buat Apa ke ini ya langsung buat uji coba si foggy itu Yang jelas kita masuk pertama, sini mau auto bebas Gak auto juga bebas Dan yang jelas kalian harus pake yang ini ya Yang monster kalian harus ditarik Dan kita harus nyerang ke Vita terlebih dahulu Kalian harus fokus buat nyerang Vita Karena kalau Vita nya gak diserang, dia sakit banget tuh Vita itu Si tau kan dia kan pakenya kampak gitu Damage nya dia berdasarkan defense dia Jadi misal defense nya dia itu ada buff defense itu makin sakit tuh Dan disini kalian harus bunuh ke Vita Nah kita fokus ke Vita aja Nah fokus ke Vita karena kenapa aku nggak nyerang si tau Tau itu ada shield dia Ada shield yang bikin dia itu tetap masih aman itu lho Buat di gebu-gebu gitu lho Nah disini kita hajar full hajar ntar suara ininya kegedean ya Bentar aku agak-agak turunin dikit Nah kayaknya benar-benar Suara in-game nya kegedean barusan Karena suara gebu-gebu kan ya Mana topi apa omonganku Nah disini Aduh ngapain nyerang tau sih Nyerang Vita guys Jangan nyerang tau ya Nyerang Vita only Vita 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 Itu yang nyerang tau itu kayaknya belum pernah ini deh Belum pernah foggy deh Walaupun power gede tapi nyerangnya ke Kayak itu dong Aduh ini sakit banget nih Ayo dong Nah kalau ini kalian harus mengindar ya Kalian harus roll-roll terus-terusan Jangan sampai kalian kena tubruk Kalau kalian kena tubruk apalagi kena yang Yang kampak ya Tubruk sama yang kampak itu si tau ya Itu langsung mati Nah kalau jatuh tubruk langsung mati itu Langsung nyala pasif yang ininya Pasif ini loh Kalian tetep harus fokus Buat nge-lock si Vita ya Tetep harus-harus banget nge-lock Vita Terus buat yang monster yang dimanualin Kalian pakai Theon Kalian ditakutkan DPS itu kan biasanya tipis ya Ditakutkan DPS kalian mati itu Ditakutkannya begitu Cuman kalau gak takut mati Ini loh kayak gini loh Kita harus setelah fokus Walaupun takut udah nge-lock ya Ini kan ada pin nih Pin ini buat nge-lock target Cuman kadang suka ini aja Kalau nge-lock target Suka kebebelasan Yang kalau buat serangan area-areanya Kalau kalian pakai cliff ya Kalian pakai cliff si karakter cowok ini Kalian gak usah takut dengan serangan area-nya Mungkin kalian harus takut dengan tembakan dari si Vita Bener-bener sakit banget tembakan dari Vita nya ya Nah kita drag dikit lagi Vita mati Nah ada shield tadi nih Si taunya ada shield nih Disini Nah itu yang bikin kita gak bisa Gak bisa ngebunuh tau Jadi tau itu dibunuhnya nanti setelah fitanya mati Kalau buat serangan area-areanya gitu Nah kayak serangan kayak gini Mungkin kalau kalian build HP-HP-HP Pakai cliff gitu Kalau tumbuhkan kayak gini hati-hati Hampir aja Kaget aku Tadi baru jelasin Itu mau hampir mati tuh tadi Sanonku tuh sanon 40 ribu tuh Tisisa-pesisa 10 ribu doang Untung ada shield dari Dari si siapa Bastet ini Ada yang bawa Bastet Nah kalau buat serangan yang kayak gini ya Serangannya si tau ini Kalian gak usah takut Kalau pakai cliff ya HP-HP-HP ya Cliff HP-HP-HP Kalian gak usah takut Kalian cuma cukup takut dengan ketika dia nubruk Ketika dia ngeluarin garis lurus Garis lurus tuh kalian harus menyingkir semua Kalau gak menyingkir ya Itu karena gak nyingkir ya Mati ditabrak Sakit banget soalnya Kalau dia nabrak gitu Oke dikit lagi bakal mati ya si tau ya Bentar lagi Jadi kalau buat main beginian ya Kalau kalian udah mulai Kayak Aduh guset sakit banget Farming di foggy gitu Kalian harus kayak apa Tau gitu Seenggaknya apa skill yang harus dihindarin gitu kan Terus foggy Apa si tau ini kan Si tau ini damagenya by defense gitu Jadi jangan sampai si tau itu Dia ada buff defense dan Gak kena defrik Nah dia lah buff defense nih Harus hati-hati nih Kalian harus hati-hati tuh Kalau kalian gak hati-hati Kena keprekannya si tau Mati ya liat Kena keprekannya tau Mungkin Kalau kalian ngelihat Emang kalau CP CP Power 225.000 itu Emang Terbatas lah Bukan terbatas Kayak pas-pasan Kalau aku bilang Bukan power yang bisa Bikin kalian auto Damai-main gitu Jadi tetap kalian harus ada Main mekanik disini Tetap ada Kalian harus semi-semi manual lah Sini Karena ini aku juga Semi auto Semi manual juga ya Semi manual Mainnya buat Ngebunuh si tau Dan itu Bangke di orang Buset Diam dong si ini Apa sih Julie suranya Ngelihat aja dia Oh Satu karakter mati Kalau gak hati-hati Kayak gitu Kalau gak hati-hati Bakal mati Apalagi semua ITB kan ya Semua ini ITB kan ya Kan gak tauan ya Nggak Dikit lagi mati Kalian tetap fokus Buat ngelihat darah Darah tim kalian Kalau darah kalian Agak-agak riskan Lebih baik ngeheal sih Walaupun sebenernya Healnya juga Kena semua gitu Walaupun healnya juga Kena semua Nah Tadi kayak gitulah Buat foggy Biar tetap aman Jelas Kalian harus Paling tidak Power 225.000 Minimal Soalnya Kenapa Kalau dibawah itu Nanti kalian kena kick sih Kalau aku bilang Tapi kalau Power kalian 225.000 Kalian Lebih baik Bikin party aja Create party Create Create party Terus nyari orang gitu Seanggaknya Kalian nyari yang Powernya tuh Di atas tempat kalian Misalkan Power kalian tuh 225.000 Nah kalian tuh Powernya tuh Nyarinya tuh 250.000 260.000 250.000 250.000 Up lah Toh pasti banyak kan Yang masih di foggy Daripada yang Lain-lain gitu kan Oh gak saya Dapat apaan Dapat statusnya apaan Nah Jadi kayak gitu sih Buat foggy itu Dibilang susah Ya karena Keterbatasan power Dibilang susah ya Karena keterbatasan power Yang bikin kalian Itu Kestak gitu Mungkin Bakal ada White shadow castle Bakal susah Terus boiling waterfall Juga susah Zairos Nah Kalau mungkin kalian Pengen farming di foggy Itu sih saranku doang Jadi menurut kalian Gimana guys Apakah saranku Membantu Ataukah malah Karena ada RND aja Sebenernya sih Gak ngaruh sih Yang penting DPS aja Kalian mau pake si Raven merah Itu kan Beratisan juga bisa Atau mau pake Lain juga bisa Yang penting kalian tuh Bandung nge-damage gitu Gak cuman support-support Power gede Tapi kalian gak bawa DPS Mas kasihan yang lainnya juga Kasian yang lainnya Mungkin kalau kalian punya Naomi lebih bagus Lain, Naomi Terus Bastet Itu lebih enak tuh Buat Bikin tim Tim yang lain Dapet buff attack Dari Bastet Terus Dapet heal juga Dari tempatmu Kalau dirimu Bawa Theon Atau bawa si Konami Jadi Kayak gitu guys Oh iya Gue kelupaan buat Naruh status Monster-monsterku ya Nah Status monsterku ini Pertama Shannon Dia pake Full Foresight Statusnya kayak gini Dia pake Triple HP 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 Itu kan Foresight Efficientnya 74.000 Terus aku pake Theon juga Theonnya disini pake Swift Kenapa aku pake Swift Karena Foresightnya Nggak ada Rootnya ini Nggak ada Dia Bisa dilihat HPnya 34.000 Defensenya 1500 Dia pake HP Defense Defense Terus Buat DPS Disini aku pake Ragibleed Reach Bleed Biba Sekalian mau pake Reach Bleed Atau apa Ini kan cuma Buat DPS Saja Gitu kan Lalu Mungkin Kalau Buat Konami Nggak ada Foresight Terus mungkin Kayak Icelia Sama Rig Bleed Mungkin kalian Bisa pake Icelia Juga Buat Ngilangin Si Def Sitao Atau Mungkin Pake Si Lin Pake Run Harusnya Fatal Bleed Fatal Bleed Atau Ragibleed Atau Mungkin Swift Bleed Yang Penting Dia Kertikalnya Nyampe Kertikal Terus selanjutnya Ada status Di karakter Karakter Itu Dari Samaner Samaner Itu Kayak Gini Aku Pakainya Kayak Gini Aku Pakainya Yang Light Elemen Light Terus Dia Attack Segini Defense Segini HP Ini HP Masih Warna Ungu Nanti Bakal Kuganti Ke Warna Ke Legend Nanti Yang Warna Merah Uning Merah Uning Orang Orang Ganti Ganti Gitu Nanti Bakal Triple HP Tapi Kalau Pengen Power Lebih Gede Silahkan Pake Attack 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 Busep Power Lebih Berasa Itu Buat Cliff Sih Kalau Mungkin Kalian Buat Kina Atau Orbia Kina Mungkin Pake Triple HP Mungkin Sama Kayak Cliff Tapi Kalau Orbia Mungkin Dia Sepake Critical Dimage Biar Lebih Enak Nah Kayak Gitulah Buat Status Dari Karakter Summoner Sama Monster Atau Runenya Sekalian Nah Gitu Aja Guys Terima Kasih Buat Nonton Eka Isi Ambit Dan Kalau Kalian Suka Cukup Like Dan Subscribe Konten Ini Ya Terima Kasih Dan Sampai Coba Di Next Konten Dari Sam Kasih Lo Sampai 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 Sampai